Intro Hubungan antara Arab dan Tiongkok sudah berlangsung berabad-abad lamanya melalui jalur perdagangan. Hubungan ini kemudian diikuti dengan berkembangnya agama Islam di negeri Tiray Bambu tersebut. Islam masuk ke daratan Tiongkok kemungkinan besar dibawa oleh saudagar Muslim Arab yang menetap dan menikahi warga lokal. Sedikitnya catatan-catatan Tiongkok klasik tentang Islam membuatnya sulit untuk menentukan secara pasti, tahun berapa, dan oleh siapa, Islam disebarkan ke Tiongkok pertama kali. Pada masa pemerintahan dinasti Tang di abad ke-7 atau sekitar tahun 678 Masehi, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqosh pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Afan berkunjung ke Tiongkok. Tahun inilah yang digunakan mayoritas sejarawan Tiongkok sebagai penanda awal mula penyebaran Islam di negeri panda tersebut. Utusan Khalifah Usman itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran konfusionisme. Kaisar juga mengizinkan berdirinya Masjid Huisheng di Guangzhou sebagai masjid pertama di daratan Tiongkok, sekaligus salah satu masjid tertua di dunia. Masa kejayaan Islam di Tiongkok terjadi pada masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Pada masa inilah, Islam berkembang sangat pesat di Tiongkok. Umat Islam secara penuh berintegrasi dengan masyarakat Han. Mereka mendominasi kegiatan ekspor dan impor. Bahkan, kantor direktur pelayaran secara konstan dipegang oleh Muslim selama periode ini. Pengaruh Islam begitu terasa. Sebagian masyarakat mulai terpengaruh budaya Islam Arab, seperti menggunakan nama Muslim Arab dan menggunakan pakaian ala Arab. Salah satu tokoh yang mengagumi Islam adalah Chu Yuanjang, atau yang lebih dikenal dengan Kaisar Hongwu, yang mana adalah seorang kaisar pendiri dinasti Ming. Dalam sejarah Tiongkok, Chu Yuanjang adalah satu dari dua kaisar yang berasal dari golongan rakyat jelata. Ia awalnya hanyalah seorang biksu miskin yang menjadi kaisar, dan mendirikan dinasti setelah berhasil menggulingkan dinasti Yue. Ia adalah seorang kaisar yang kontroversial. Di satu sisi, ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tapi di sisi lain, ia juga seorang tiran yang tidak segan-segan membunuh orang-orang yang mengkritik dan menentang pemerintahannya. Semasa pemerintahannya, Kaisar Hongwu diperkirakan telah mengeksekusi 70 ribu pegawai istana, mulai dari pejabat tinggi pemerintahan hingga pelayan. Meskipun kaisar adalah penganut ajaran Buddha, tapi ia tidak alergi dengan ajaran agama lain, khususnya Islam. Ia juga berkontribusi besar bagi perkembangan Islam di Tiongkok kala itu. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan masjid-masjid di Nanjing, Yunan, Kuantong, Fujian, dan lain-lain. Ia memiliki sekitar 10 jenderal Muslim Hui sebagai pemimpin pasukan, seperti Chang Yu Chun, Lan Yu, Mu Ying, Teng Te Xing, Hu Da Hai, dan yang paling terkenal yaitu Laksamana Cheng Ho. Sebagai bentuk apresiasinya terhadap Islam, Sang Kaisar bahkan pernah menulis syair-syair pujian bernama Pait Setsan, yang berarti pujian 100 kata. Syair ini berisi sanjungan dan pujian kepada Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW. Sejak penciptaan alam semesta, Tuhan telah menunjuk pendakwa agung yang lahir di barat sana. Menerima wahyu suci berupa kitab 30 juz untuk menuntun dan memimbing semesta. Ia adalah Tuhan dari semua penguasa, pemimpin, para nabi. Tuhan mengutusnya untuk melindungi negeri dengan sholat lima kali sehari, mendoakan kedamaian di bumi. Hatinya berserah kepada Tuhan, mengentaskan kemiskinan, menolong yang kesusahan, membawa kegelapan menuju cahaya, menarik jiwa dan ruh dari segala kezoliman. Ia rahmat bagi seluruh alam, meninggalkan ketertinggalan menuju keagungan, menaklukkan segala kejahatan, agamannya murni dan benar. Ialah Muhammad, sang agung, nan mulia. Meskipun dirinya non-muslim, namun melihat dari puisinya terasa seakan-akan kaisar tersebut adalah seorang muslim sejati. Ini adalah bentuk kekagumannya kepada Islam, sekaligus sanjungan dan rasa terima kasih kepada muslim yang telah banyak membantu dan melindungi kekaisaran dan kekuasaannya. Sang kaisar pun meminta agar puisinya itu ditaruh di setiap masjid. Sampai saat ini, puisi itu masih bisa dilihat dan ditemukan di berbagai masjid di Tiongkok. Salah satunya di Masjid Tongkwan, yang didirikan oleh kaisar sendiri. Meskipun Islam di masa pemerintahan kaisar Hong'u begitu berkembang, namun warga muslim pendatang dari Arab, Persia, Asia Tengah, tak luput dari kekangan yaitu larangan menggunakan busana asing, bahasa asing, dan nama asing. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Chuyuan Zhang khawatir, jika para pendatang itu nantinya akan menduduki posisi penting di pemerintahan, lebih tinggi daripada penduduk peribumi, dan menghilangkan budaya asli Tiongkok. Aturan inilah yang mengakibatkan segala hal yang berbau ke Arab-arapan mulai diubah warga muslim, dan disesuaikan dengan budaya Tiongkok seperti nama dan busana. Setelah memimpin selama 30 tahun, kaisar Hong'u meninggal pada tahun 1398 di usia 69 tahun. Sang kaisar dimakamkan di Ming Xiaoling Mausoleum, Nanjing. Nah, itulah sejarah singkat tentang kaisar Tiongkok yang mengagumi Islam dan turut berkontribusi dalam perkembangan Islam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Universe! Terima kasih telah menonton!